Guna ciptakan suasana yang aman dan kondusif, pada pemilu 17 April mendatang, pemerintah kota melaksanakan Rapat Kesiapan Pemilu di Kota Jayapura tahun 2019. Rapat Kesiapan Pemilu ini digelar bertujuan untuk mengecek kesiapan Kota Jayapura untuk melaksanakan pemilu pada 17 April nanti. Ada pun pejabat yang hadir antara lain Wali Kota Jayapura, Wakil Wali Kota Jayapura, Kapolres Kota Jayapura, Ketua KPU Kota Jayapura, serta tamu undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu nanti. Selaku Ketua DPRD Kota Jayapura, Abi Sayrolo mengatakan, dengan adanya rapat kali ini bisa sekaligus mensosialisasikan. Tanggal pencoblosan yaitu 17 April, sehingga masyarakat Kota Jayapura dapat berbondong-bondong ke Kota Jayapura untuk menyalurkan hak suaranya ke TPS yang sudah disediakan dan memilih sesuai dengan hati nurani tanpa ada yang golput. Pesta ini adalah pesta ke negara yang harus kita semua ikut berpartisipasi, sehingga pemilihan umum tanggal 17 April itu berlangsung dengan baik, aman, tertib, lancar di Kota Jayapura. AKBP Gustaf Urbina selaku Kapolres Jayapura Kota menyampaikan, dari pihak keamanan sendiri sudah siap untuk mengawal pemilu di Kota Jayapura. Dan jika ada pihak-pihak yang ingin merusak proses demokrasi, pada tanggal 17 April nanti akan segera diproses secara hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sudah disampaikan jelas-jelas oleh Gubernur Papua bahwa pelaksanaan lumbutan suara harus berlangsung aman dan lancar, dan pihak-pihak yang ingin mengganggu harus ditindak tegas. Dari Jayapura, tim liputan Ainyus Jayapura melaporkan.